Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pasaman Barat menggelar sidang paripurna ke-7 masa sidang ke-1 tahun 2024, Senin 30 September 2024. Sidang tersebut membahas jawaban bupati atas laporan Badan Anggara atau Banggar DPRD Pasaman Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Aturan Perda Perubahan APBD Pasaman Barat tahun 2024. Jawaban tersebut disampaikan oleh PLT Bupati Pasaman Barat Trisna Wanto di ruang sidang DPRD setempat. Pertama, terima kasih kekucapkan atas apresiasi dari DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pendapatan asli daerah. Hal ini adalah sebagai upaya untuk menutupi kebutuhan belanja daerah dalam rangka menunjukkan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat. Sidang dibuka oleh Ketua DPRD Pasaman Barat di Ruansyah, didampingi oleh Wakil Ketua 1 DPRD Supriyono dan Wakil Ketua 2 Insan Sabri. Sidang tersebut juga dihadiri oleh anggota DPRD, asisten, staf ahli, kepala OPD, serta stakeholder terkait lainnya. PLT Bupati Pasaman Barat Trisna Wanto mengucapkan terima kasih atas apresiasi DPRD Pasaman Barat kepada pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pendapatan asli daerah atau PAD. Upaya tersebut dilakukan untuk menutupi kebutuhan belanja daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan di Pasaman Barat. Dalam hal pelaksanaan program kegiatan, pemerintah daerah akan selalu berupaya untuk menyusun langkah-langkah percepatan dalam merealisasikan kegiatan dan belanja guna meningkatkan penyerapan anggaran sehingga tidak terdapat silpa yang banyak di akhir tahun anggaran 2024. Selain itu, terkait dengan anggaran pelaksanaan MTK di seluruh kecamatan sebagaimana yang disarankan oleh DPRD Pasaman Barat, hal tersebut akan diperhitungkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024. Sidang paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda pendapat akhir praksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasaman Barat tahun 2024, diikuti dengan jawaban Bupati, atas pendapat akhir praksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perubahan APBD tahun 2024 yang disampaikan oleh PLT Bupati Pasaman Barat, Trisna Wanto, serta pengesahan ran perda tentang perubahan APBD Pasaman Barat tahun anggaran 2024. Beliau juga mengingatkan seluruh SKPD sebagai pengelola penerimaan daerah agar mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber-sumber pendapatan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dari Kecamatan Pasaman, reporter Disko Minpo Paspar melaporkan.